Bazar minyak goreng di jalan perintis Kota Madiun ini diserbu oleh warga. Pembelian maksimal hanya 2 liter dengan harga Rp28.000. Pemerintah Kota Madiun bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mengintervensi harga minyak di pasaran agar segera turun. Sri Utami, warga Kelurahan Kartoharjo mengaku terbantu dengan adanya bazar tersebut. Pasalnya saat ini harga minyak goreng di pasaran masih tinggi sekitar Rp20.000 per liter. Wali Kota Madiun, Maidi mengatakan tidak hanya bazar, operasi pasar atau OP minyak goreng kembali akan dilakukan pada pekan depan. Operasi pasar dilaksanakan di tiga kecamatan dengan harga sesuai standar yang ditetapkan pemerintah Rp14.000 per liter. Kurang lebih total yang disiapkan ada 15 ton minyak goreng. Kan ada yang bayar, ada yang gratis. Kalau yang gratis ini ada bantuan CSR, bantuan CSR dari teman-teman. Jadi teman-teman ada kesulitan, wali saya bantu, oke. Baik di sebagi-bagi. Terus operasi, ini kan beli ya. Beli banyak kan kembali lagi. Dan dari distributor, kita bayar. Bayar setelah jadi uang kutas ton. Maidi berharap dengan adanya bazar maupun operasi dapat membantu meringankan beban masyarakat, utamanya di situasi sulit dampak pandemi COVID-19. Hanya saja dirinya berpesan, agar masyarakat tidak khawatir berlebih, serta tidak melakukan aksi borong atau tidak panik baying. Chris Wanto, JTV, Madiun